Intro Generasi terbaru dari sedan Honda Accord 2023 mulai diperkenalkan kepada publik Dikabarkan mobil tersebut akan debut pada bulan depan Kali ini, Honda menampilkan teaser mobil tersebut pada bagian depan dan belakang termasuk head unit berukuran 12,3 inci yang memecahkan rekor sebagai layar tengah terbesar yang pernah dimiliki Honda Dalam teaser yang diumumkan, pabrikan Jepang tersebut mengklaim bahwa akord terbaru akan membawa kekembiraan kembali ke segmen sedan menengah Honda menampilkan teaser mobil tersebut pada bagian depan dan belakang dimana terlihat akord 2023 menawarkan sudut yang lebih tegas Grille heksagonal memiliki tepi luar yang tajam termasuk gadiran DRL yang ditempatkan di bagian atas lampu depan Kesan maskulin dan sporty juga bisa ditemukan pada bagian belakangnya Garis-garis yang lebih berani menggantikan generasi sebelumnya yang terasa sederhana Lampu belakangnya juga menjangkau keseluruhan dimensi bulitan tersebut kecuali bagian tengah yang disematkan logo Honda Sebelumnya, bocoran tampilan akord terbaru tersebar melalui merek dagang desain dari Brazil pada bulan Juli lalu Tampilan depan dan belakang tampak memiliki kesamaan dengan yang terlihat pada gambar teaser yang dirilis Honda saat ini Ada banyak perubahan yang ditawarkan pada interior Honda Accord 2023 ini Masuk layar hiburan baru yang terletak di bagian atas dashboard Tata letak layarnya mirip dengan Civic terbaru tapi dengan tombol fisik menghilang Hanya tersisa knop di bagian bawah layar yang berfungsi untuk kontrol volume audio Untuk spesifikasi Honda Accord terbaru ini masih menjadi misteri Gitu juga dengan harga untuk generasi terbaru ini Sementara generasi sekarang ini, Accord mengandalkan mesin 1,5 liter turbo dengan tenaga 192 HP Selain itu, Honda juga menawarkan mesin hybrid 2,0 liter 4 silinder yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal 212 HP Sementara Accord yang dipasarkan di tanah air Menggunakan versi mesin 1,5 liter turbo serta CVT dengan teknologi Earth Dreams khas Honda